Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel saya yaitu channel Pak Panangin Bid channel yang setiap harinya itu mengupdate stok-stok burung baik itu merebatu trotolan baik yang begini makin yang jantan ada pula burung-burung kacoran dan burung-burung masteran Nah untuk di kesempatan siang kali ini ini update stok yaitu merebatu trotol jantan ini seri F nanti untuk kedepannya ini juga masih gambling ya apa ini nanti jadi gembung apa tidak tapi informasi dari Kang Bambang untuk kedua burung merebatu trotol jantan ini seri F dengan dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau sekali yaitu Rp1.500.000 saja ini sudah bisa bawa pulang merebatu trotol jantan jenis seri F namun sebelum saya mengupdate burung merebatu ini saya tidak pernah lupa untuk selalu menyapa kecamannya dimanapun anda berada dan saya pun juga tidak akan pernah lalah maupun bosan untuk mendoakan para kecamannya semua dan semoga di kesempatan siang kali ini semua para kecamannya selalu diberikan kesehatan rezeki yang melimpah barukah serta dalam hitungan Allah sebekan awat Allah dan dimudahkan di dalam segala urutannya Oke kita lanjut Nah kita dekatkan ke burungnya lu biar lebih jelas nah seperti ini ini kondisi kedua burung tersebut sangat sehat ya ini nominus namun untuk jenis ini seri F jadi kedepannya nanti juga masih ada gambling apakah nanti jadi gembong apa tidak tapi yang jelas informasi tersebut burung merebatu terkelompok jantan ini jenis seri F dibanderol dengan harga yang sangat terjengkal sekali yaitu Rp1.500.000an ini sudah bisa bawa pulang merebatu terkelompok jantan jenis seri F ini pakai ring biru namun untuk membaca ringnya itu juga sangat susah ya karena selain tulisannya kecil burung kadang juga selalu aktif gerak kita geser ke stop kawannya ini seperti ini burung dalam kondisi sangat sehat dan cara pesan burung ini gampang banget luar iya seperti biasa yaitu cukup menghubungi admin yang ada di deskripsi nanti akan muncul nama saya yaitu Pak Wan maupun tukang bantang bisa menghubungi salah satu admin tersebut bisa melalui JPA maupun video call nah jadi seperti itu dan selain stok-stok trotolan di tempat kami juga banyak stok-stok gacoran lain kita coba pantau ke stok yang lain nah disini pun juga ada stok gacoran ini jenis mudah hutan ini untuk harian juga sudah kepantau bunyi ya namun belum begitu rajin tapi yang jelas untuk gacoran mudah hutan ini juga sudah kepantau bunyi ini usia kurang lebih 8 bulanan untuk usianya saya kira-kira saja ini non-ring sepertinya iyon non-ring gak ada ring tapi yang jelas ini juga dari penangkaran ini dibanderol dengan harga Rp2.500.000 untuk mori batu mudah hutan ini jadi selain stok-stok burung di tempat kami juga ada masteran-masteran seperti perencak sawah disini pun juga ada perencak sawah untuk setiap barinya juga sudah rajin bunyi banget dan burung masteran tersebut untuk memastri stok-stok yang ada di agen burung dan selain masteran pencak sawah itu pun juga ada jalak rio atau rio-rio nah ini burungnya dan masteran patuk pun juga ada seperti ini untuk masteran patuk untuk digunakan sebagai masteran di agen burung kita geser ke stok selain ini ya di tempat lain pun juga masih ada trotol betina baik siapan maupun yang masih trotol kita coba menuju ke sana biar semuanya itu menjadi lengkap nah di ruangan ini lor yang biasa digunakan untuk menyimpan stok merekatu trotol betina kadang juga untuk gajoran yang lain apabila di tempat kami itu tempatnya tidak muat nah jadi seperti itu untuk di kesempatan siang ini ini merek batu betina siapan ini juga ekor juga sudah panjang ya pada waktu yang lalu atau beberapa hari yang lalu itu saya video burung merek batu siapan ini masih dokor masih pendek tapi untuk saat ini dokornya ini sudah panjang ini dibanderol dengan harga yang sangat terjangkau sekali yaitu satu jutaan saja ini sudah bisa bawa pulang merek batu betina siapan nah untuk yang trotolan ini ini saya bandrol dengan harga yang sangat murah banget lor speksial buat kecomannya yaitu 500 ribu saja untuk trotol betina tapi bukan berarti burung di tempat kami itu burung murah ya memang saya kasih harga itu murah speksial buat kecomannya dan dibawahnya juga masih ada stok siapan juga ini jadi banyak pilihan bisa dipilih sesuai dengan selera nah di atas pun juga masih banyak stok lor seperti itu jadi banyak stok di tempat kami itu yang masih tergelantungan seperti ini ini juga ada jadi banyak pilihan kalau di tempat kami itu apa adanya burung lor jadi kalau jantannya dibilang jantan kalau betina pun juga dibilang betina apabila membeli di tempat kami itu belinya jantan terus dirawat di sana beberapa bulan terus jadi betina burung tersebut bisa dikembalikan atau ditransfer balik uangnya nah jadi seperti itu dan ini juga ada gacoran ini gacoran bala ini ini untuk harian juga sudah rajin bunyi memang untuk di kesempatan siang kali ini burung masih ke pantau diamnya masih loncat kesana kemari tapi yang jelas untuk harian burung ini juga sudah rajin bunyi banget dan selain stok-stok burung di tempat kami juga menyediakan produk-produk lain seperti obat-obatan buat burung kami juga sedia mungkin bagi kawan kecomannya belum tahu apa itu obat racikan obat cabul serta produk-produk lainnya akan saya jelaskan di kesempatan siang kali ini nah obat racikan tersebut bisa mengobati keluhan burung yang seperti kena senot mata berair burung pilih ataupun flu paruh mangap-mangap suara burung serak burung batuk nyelet sesak nafas gangguan tenggorokan dan burung lesu ataupun kurang gara pun juga bisa dan di dalam obat racikan tersebut juga aman untuk dipakai semua jenis burung begitu burung kicauan maupun burung-burung masteran dan di dalam obat tersebut juga sudah lengkap lor apa yang dibutuhkan oleh burung seperti antibiotik maupun vitamin serta menjaga metabolisme tubuh pada burung dan obat cabul di tempat kami juga sedia obat semprot yaitu bisa mengobati burung yang kanibal cabul kutuan jamur bulu kusa maupun bulu patah dan cara penggunanya gampang banget lor tidak perlu dituang maupun dioleskan cukup disemprotkan pada bulu burung yang cabul memang bagusnya waktu pengobatan itu burung dipegang ya ataupun ditangkap kemudian obat tersebut disemprotkan pada bulu burung yang cabul dan ketika ditangkap itu obat pengobatannya lebih efektif ya jadi lebih bisa jitu atau tepat kena sasaran namun apabila kejamannya itu takut pegang burung ya mungkin nanti burungnya takut stres ataupun lepas bisa juga disemprotkan melalui lewat luar sangkar burung yang intinya semprotannya mengenai bulu burung yang cabul disemprot dua kali pagi dan sore dan ketika waktu penyemprotan itu burung jangan dimandikan dulu ya jadi bisa biar obat tersebut bisa bekerja dengan maksimal maksud saya seperti itu namun waktu pengobatan itu bagusnya sebelum disemprot itu burung waktu pagi itu dimandikan dulu kemudian dianginkan sampai kering kemudian obat semprot cabul tersebut disemprotkan jadi seperti itu cara pengobatannya dan for cabul buat burung di tempat kami juga sedia mungkin bagi kawan kejamannya yang mau cari for cabul buat burung namun untuk di kesempatan yang kali ini adanya versi halus ya memang kalau dulu itu sempat saya jual versinya versi kasar seperti fur fur burung pada umumnya tapi yang jelas untuk di kesempatan siang kali ini adanya versi halus mengutip informasi yang saya terima dari Pak sis dan akan saya jelaskan mengenai daftar-daftar harga ubat-ubatan buat burung untuk obat rajikan dibanderol dengan harga Rp20.000 sedangkan obat semprot anti cabul dibanderol dengan harga Rp25.000 sedangkan fur cabul buat burung dibanderol dengan harga Rp30.000 dikemas dalam ukuran sempur 4 kg dan fur breading dikemas dalam ukuran 1 kg dibanderol dengan harga Rp40.000 namun untuk fur breading untuk di kesempatan siang kali ini ini stoknya masih kosong nanti apabila sudah ada akan saya update di status PA dan madu asli hutan kami juga sedia mungkin bagi kawan kecemannya yang dulunya itu tidak sempat kebagian madu di tempat kami juga sudah ada stok siap ready dan siap dipesan mulai sekarang dan akan saya respon dengan cepat oke karena ini waktunya juga sudah siang dan sudah mepet buat saya dan sebetul lagi saya juga akan kembali bekerja di tempat dimana saya bekerja dan saya juga mohon maaf apabila ada salah kata dan kekurangannya salam satu hobi dari Bawana Kenbit